Dapat dikatakan ilmu bela diri adalah ilmu yang sudah ada sejak manusia ada Karena pada dasarnya, manusia memang memiliki kemampuan untuk melindungi diri Bayu, jangan! Jangan bunuh diri kamu apa-apa, kamu masih muda Masa kamu cuman karena punya utang aja mau bunuh diri? Jangan dong! Siapa yang mau bunuh diri, Kang? Ini kan latihan ilmu kebal tubuh Ilmu kebal tubuh? Emang boleh? Tau juga! Mereka, emang boleh punya ilmu kebal tubuh? Saksikan aja deh, infestikasinya, silahkan! Gak boleh! Kamu sunat aja ribet, apa-apa gini-gininya segala... Rasanya hampir semua orang menginginkannya ditambah hidup di jaman sekarang Dimana rasa aman menjadi suatu hal yang tak gampang dicari Perhatikan saja, hampir setiap hari media mengulas beraneka ragam berita kriminal Pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan menjadi santapan sehari-hari Wajar jika akhirnya masyarakat menjadi paranoid Menjaga keamanan pribadi, kita memang harus siaga Tak hanya mengandalkan sistem keamanan lingkungan Sudah sepatutnya kita membekali diri dengan keahlian bela diri Kalau gue sih pengennya bela diri penceksilat Ya karena selain mewariskan kebudayaan di Indonesia Penceksilat juga keren juga boleh juga buat dipelajarin Aikido, itu aja lebih enak, lebih gampang dipelajarin Belajar bela diri pengennya taekwondo Dari disitu aku pengen jadi taekwondo Soalnya taekwondo tuh lebih enak aja Saya ikutnya Aikido, karena Aikido tuh bela dirinya ya beneran bela diri gitu Jurus-jurusnya lebih ke defense gitu Jadi manfaatnya kalau buat saya sendiri Selain gue cari keringet, olahraga ya Juga jelas belajar tentang bela diri itu sendiri Kemudian juga karena karakter Aikido yang cenderung kalem Ya bisa buat bantu untuk kita belajar kontrol emosi Dapat dikatakan ilmu bela diri adalah ilmu yang sudah ada sejak manusia ada Karena pada dasarnya manusia memang memiliki kemampuan untuk melindungi diri Namun seiring peradaban ilmu bela diri makin berkembang Menyesuaikan dengan kebutuhan akan rasa aman Dari sudut pandang kultur pun Seni bela diri merupakan salah satu kesenian yang turun-temurun Dan warisan berharga dari leluhur Misalnya saja pencak silat Tak hanya mengandalkan fisik yang kuat Olahraga ini juga kental dengan unsur seni Dewasa ini seni bela diri asli Indonesia tersebut Telah berkembang luas sampai ke manca negara Selain bela diri tradisional Kita juga mengenal berbagai olahraga bela diri Yang berasal dari kawasan lain di Asia Sebut saja karate atau taekwondo Siapa yang tak mengenalnya? Bahkan kini banyak pilihan bela diri yang dapat dipelajari Terima kasih Selamat menikmati